di video kali ini aku bakal show ke kalian gimana caranya aku mengukur ukuran untuk comic strip hai ketemu lagi dengan damon disini dan di kesempatan kali ini aku mau berbagi lagi tutorial ke kalian tentang comic lagi sorry banget aku udah lama udah bikin konten lagi ya karena kemarin aku barang-barang tuh kamera dan bagainya sudah kirim ke rumah sedangkan sendiri masih di luar Jawa gitu baru sekarang sempet buat siapin semuanya jadi langsung kita bikin aja Oke pertama-tama kita buka dulu aplikasi menggambar kita ya di sini aku pakai Clip Paint Studio atau CSP tapi tenang aku nanti bakal tunjukin ke kalian versi saya Photoshop sama Medibank atau Autodesk ya jadi kita mulai dulu dari disini klik new ya atau bisa dari file ini kita ada pilihan di sini kalau di CSP ilustrasi ini buat bikin komik ini yang custom terus di sini juga ada yang buat animasi nah kita coba yang custom ya komik strip kita bikin disini ukurannya kayak di ukuran webtoon ya 1000 labarnya let tingginya juga 1000 dan disini resolusinya 600 apa karena biar gambarnya itu bersih sih agak pecah-pecah Oke nah seperti ini ya jadi buat kalian yang masih bingung berapa sih kak ukuran buat bikin komik nah ya aku biasanya segini sih cuman nanti ketika aku udah mau upload atau aku udah selesai gambar itu aku harus safenya harus ukurannya kecil jepek ya di sini save nah ini kualitasnya harus dikurangin setengahnya gitu atau kita ke edit terus change image resolution nah ini kita balikin ke 300 lah gitu baru kita save ya jadi begitu ya kalau untuk versi saya itu seperti ini ya sudah Photoshop terus ada medibang dan head to desk ya jadi segitu aja video tutorial ukuran dalam komik strip semoga video ini membantu kalian ya biar gak bingung gua ukur komik yang paling menyukainya jangan lupa klik like komen siap ya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati